hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar kalian hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat balik lagi dengan saya disini di channel Eko Chandra Motovlog hari ini saya lagi di desa Parungi ya Kabupaten Gorontalo perjalanan sekarang mau balik ke kota Gorontalo lagi tadi baru selesai kunjungan di Lakea sama desa Wongkaho ya Alhamdulillah kerjaan hari ini bisa cepat selesai walaupun masih ada beberapa kunjungan yang masih zong ya tapi nanti kita akan lanjut balik lagi rencana dua hari lagi karena rencananya saya juga mau ke desa olibu di paguyaman pantai mumpung cuaca masih panas Hai jadi jalanan disana kondisi jalannya saya rasa udah bagus juga ya tidak terlalu becek karena pernah saya kunjungan ke desa olibu itu waktu musim hujan jalannya Masyaallah Allah akbar becek cuy syukur-syukur bisa tembus kesana karena jalan disana kan belum diaspal masih tanah ama batu btw sekarang sudah mau jam 3 sore dan lagi-lagi saya bersyukur bisa cepat selesai cuy karena kalau selesai kunjungan malam itu saya khawatir sih apalagi lewat di jalur ini di jalan ini maksudnya di sini pencahayaannya hampir tidak ada jadi gelap cuy Hai belum lagi di sini nih di jembatan ini Hai pernah ada kecelakaan jadi kalau tidak salah sekitar empat tahun yang lalu Hai itu waktu saya mau kunjungan ke desa ke desa lagi maksudnya saya mau kunjungan ke kebupaten buah lemo Hai itu saya lihat banyak sekali orang berkumpul cuy ya otomatis saya turun lah mau cari tahu ada apa ini ternyata pas saya lihat ke bawah itu ada mobil mikrolet begini cuy Hai angkot dia terjun bebas ke jurang Hai pas saya lihat itu kondisi mobilnya parah sampai penyok kata orang-orang itu remnya belum jadi dia terjun bebas dari atas bukan terjun bebas sih jadi cerita saksi mata kayaknya remnya blong kemudian kondisi jalannya akan menurun otomatis dia tidak bisa kendalikan kendaraannya Hai jadi pas dia meluncur ke bawah itu dia hantam sisi kanan jembatan kemudian terpental lagi tiba-tiba belok ke kiri dia hantam lagi pembatas sebelah kiri nah disitu langsung terjun bebas cuy Hai itu korban jiwa ada sekitar empat orang langsung dilarikan ke rumah sakit kemudian setelah empat hari kalau tidak salah mobilnya sudah dievakuasi dan itu saya lewat lagi di jalan jembatan tadi itu memang betul-betul kondisi mobilnya rusak parah na'udzubillah minjalik Hai dan kebanyakan kata orang sih di turunan jembatan tadi itu memang agak horor Hai jadi kita harus ekstra hati-hati disitu belum lagi kalau di Hai desa apa namanya ya Mulya Negoro itu sekitar lima kilo dari sini suasana jalannya agak seram-seram bagaimana begitu walaupun siang saya tetap merinding cuy Hai buat kalian yang penasaran ikuti terus video ini ya hehehe Hai wih panas membarah kasih hampir jatuh pak hehehe hai 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 oke sekarang saya sudah ada di desa Mulya Negoro Kecamatan Pulubala ya Wih Ini adalah salah satu Track favorit saya Karena disini Jalannya Banyak tikungan kemudian asfalnya Masih baru cuy Jadi untuk kita cornering itu Rasanya enak Apalagi disini nih Adem banget cuy Kalau siang adem Kalau malam horor Ya karena pernah Waktu itu saya bareng teman Hiljad namanya Waktu itu kita ke Desa Boliohuto untuk eksekusi Unit nah setelah Dieksekusi kan saya bawa mobilnya Si Hiljad ini pakai Motor saya Kita lewat jalur ini Jadi saya tinggal dia sekitar Satu kilo Kemudian tiba-tiba Dia telepon Katanya ada orang mabuk Di pinggir jalan pegang parang Jadi dia balik lagi Dia nunggu kendaraan yang lewat Nah begitu ada kendaraan yang lewat Dia Ikut tuh dari belakang Jadi aman Makanya saya usahakan Untuk kunjungan itu Selesai Paling lambat Sore lah Karena kalau Malam itu Saya khawatir lewat jalur ini Karena pengalaman pribadi sih Belum juga dengan Gangguan-gangguan mistisnya Ya kan jangan sampai Saya bawa motor sendiri Tiba-tiba Saya udah rasa di belakang Kayak ada yang naik Itu langsung saya tancap gas Oke sekarang sudah jam 3 lewat 12 menit Dan Perkiraan Saya tiba di Limboto Sekitar jam 4 sore ya Ini dengan Kecepatan 52 km per jam Karena harus pelan-pelan cuy Namanya jalan Trans Sulawesi Kan banyak kendaraan juga Oleh banyak track begini Adem Aduh pegal Kita peregangan aja Di atas motor Lipat dulu kaki kanan Tahan Tahan Ganti kaki kiri Aduh Lipat lagi Tahan Tahan Tidur Joe Aduh Aduh Kayaknya Sampai rumah saya Harus pijat ini Pinggang Punggung Sakit cuy Semangat Semangat Pak Kuat Oh kita akan Masuk lagi tempat Horror yang lain guys Kenapa saya bilang Horror Karena di tikungan ini Jika kita langsung Belok ke kanan Tiba-tiba saja kita lihat Ada sweeping disini Hahaha Jadi jika ada kendaraan yang Kencang dari depan Atau dari Arah belakang Mereka pasti kaget itu Hahaha Belum siap cuy Hahaha Jika kalian Lewat di jalan Trans Sulawesi ini Sekitar jam Sekitar jam Sampai jam Satu siang Kalian pasti akan lihat Banyak motor-motor yang Parkir di pinggir jalan Itu kenapa Karena Mereka tunggu Sweepingnya selesai dulu Baru mereka lanjut lagi Hahaha Makanya lengkapi Surat-surat Kendaraan Bermotor Anda Asik Salam Pelopor Keselamatan berlalu lintas Hahaha Hahaha Aduh Enak ya Aspal baru Hahaha Kita bisa Cornering seperti ini Kita lihat Asik Hahaha Lagi 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 Asik Sudah Santai 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 Oke ya Dan saya rasa Sekian dulu video kali ini Teman-teman Hahaha Terima kasih banyak ya Kalian sudah menonton Jangan lupa Di like Share Dan di subscribe Agar channel saya ini Bisa Terus berkembang Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton